30 calon anggota DPRD Kota Madiun terpilih pemilu 2024 masih menunggu kepastian jadwal pelantikan. Pelantikan yang diperkirakan akan berlangsung pada 24 Agustus namun berpotensi mundur. Salah satu alasannya adalah pada 24 Agustus bertepatan hari libur kerja bagi aparatur sipil negara atau ASN. Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung, pengadilan negeri setempat tidak diperkenankan mengambil sumpah di luar hari kerja dan tidak boleh mengenakan toga. Terkait hal itu, Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Budi Haryanto mendatangi Ketua DPRD Kota Madiun Andiraya untuk membahas proses pelantikan tersebut. Budi menjelaskan pihaknya tidak masalah jika melantik di hari libur kerja, namun harus ada ketentuan terkait hal itu. Kita sudah terkait penyumpahan teknis yang difinalisasi, supaya nanti penyumpahannya lancar dan tidak ada kendala. Harinya ya nanti Pak Ketua Dewan yang akan merumuskan harinya kapan, ya kami siap saja. Bukan masalah alasan apa ya, kita melihat ke Undang-Undang Ototomi Daerah dengan PP-nya, PP nomor 12 tahun 2018, yang disitu ada panduan-panduan bagaimana anggota Dewan masa kerjanya berapa tahun dan berakhir kapan disitu, nah itu kita menyesuaikan supaya nanti penyumpahan yang kita lakukan tidak membawa akibat yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Sementara itu Ketua DPRD Kota Madiun Andiraya menegaskan, seandainya memang pelantikan dan pengambilan sumpah janji tidak bisa dilakukan pada Sabtu 24 Agustus, prosesi itu tidak akan bermasalah jika harus ditunda hingga Senin 26 Agustus. Untuk itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan PJ Gubernur Jawa Timur terkait pelantikan tersebut. Kita putuskan untuk pelantikan kita tetapkan di tanggal 26, sambil menunggu nanti petunjuk kalau memang ada pertetapan dari Gubernur berkaitan dengan, sesuai dengan SK yang tanggal 24, kita rasakan 24, karena menurut Undang-Undang harus dilaksanaan di hari kerja, hari aktif. Jadi, karena 24 Agustus jatuhnya hari Sabtu, kita mundurkan di hari Seninnya. Karena peneguh sumpah itu adalah perkatan negeri, makanya kita butuh dari Ketua PN untuk mengambilan sumpah, dan mungkin instansi terkait berkaitan dengan itu, seperti dari provinsi dengan SK-nya, kita akan coba komunikasi lebih lanjut. DPRD Kota Madiun dalam waktu dekat akan segera memberikan kepastian terkait proses pelantikan anggota DPRD Kota Madiun periode 2024-2029. Pasalnya, hal itu akan berkaitan dengan persiapan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam proses pelantikan. Andi Hertana, Madiun, Sakdi TV